Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Kisuh antara Helmi Yahya dengan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia semakin memuncak Dan akhirnya Helmi Yahya dicopot dari jabatan sebagai Direktur Utama TVRI Helmi Yahya mengaku kaget atas pemberhentiannya dari Dirut Utama TVRI Helmi menerima surat pencopotan jabatan Dirut TVRI kemarin sore sekitar pukul 16.00 WIB Ketika itu Helmi dipanggil oleh Dewan Pengawas Dewas untuk menyerahkan surat pemberhentian Helmi diperhentikan karena pembelaannya ditolak oleh Dewan Pengawas Dan supaya tidak timbul fitnah maka Helmi Yahya menjelaskan kenapa dirinya diperhentikan oleh Dewas TVRI Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke lanjut Poin pertama yang dipersoalkan oleh Dewas adalah penayangan Liga Inggris di TVRI Karena dinilai pemborosan anggaran dan menyalahi administrasi Helmi menjelaskan bahwa Dewan Direksi telah menerima persetujuan Melalui surat Dewas nomor 127 garis miring Dewas, garis miring TVRI, garis miring 2019 untuk penayangan Liga Inggris Apakah ada masalah administrasi? Apakah betul kami ngambil Liga Inggris ini tidak bilang ke Dewas? Kata Helmi Yahya Terkait anggaran, Helmi menyatakan penayangan itu berasal Dari penerimaan negara bukan pajak Penghasilan itu diperoleh dari sewa, pemancar, hingga iklan Sehingga setelah dihitung maka anggaran yang diterima TVRI dirasa mencukupi Untuk menayangkan Liga Inggris Dan menurut dia sudah dilaporkan Selanjutnya Helmi menjelaskan soal ketidaksesuaian Rebranding TVRI dengan keputusan Dewas nomor 5 tahun 2018 Tentang penetapan rencana kerja sehingga bertambak pada honor pegawai Helmi mengatakan bahwa ketidaksesuaian anggaran itu tidak benar Rebranding itu yang membuat TVRI keren Bukan saja mengganti logo Tetapi apakah anggarannya ada yang tidak sesuai? Sangat sesuai walaupun rebranding itu tidak ada di anggaran yang kami lakukan Begini Ganti seragam karyawan dengan logo baru Saya lihat di tumpak direktur umum ada anggaran untuk seragam gak? Ada dia bilang Nah ya sudah itu aja kalau dipakai dengan logo baru Itu rebranding Kata Helmi Yahya Helmi juga mengatakan tidak ada penyimbangan keuangan pada rebranding itu Jika ada menurut dia Pasti akan diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BBK Helmi juga menampil terkait honor satuan kerabat kerja SKK yang disebut Tidak dibayarkan kepada karyawan Menurutnya honor itu dibayarkan namun memang tidak tepat waktu Poin ketiga yang dijawab Helmi Yakni soal mutasi jabatan ASN Helmi mengatakan TVRI selama 15 tahun Tidak membuka penerimaan PNS Sehingga mutasi dilakukan demi meningkatkan kinerja pegawai Agar tidak jenuh dalam bidang kerja yaitu industri kreatif Poin keempat adalah Helmi dinilai dewas melanggar asas ketidakperpihakan Salah satunya pada program acara Kuis Siapa Berani Karena diproduksi oleh Helmi sendiri Helmi mengatakan dirinya tidak meraup keuntungan dari program itu Kuis Siapa Berani kata dia diberikan secara cuma-cuma kepada TVRI Saya persembahkan itu Saya donasikan 0 rupiah kepada TVRI Karena TVRI perlu satu acara semua orang yang sudah tahu Sehingga mencari iklannya gampang dan edukatif Saya sudah serahkan kepada TVRI Selama itu saya tidak ikut-ikutan Kata Helmi Yahya Poin kelima adalah Helmi dinilai menyampaikan narasi Bahwa Dewan Pengawas melakukan pengawasan yang berlebihan kepada Dewan Direksi Helmi kemudian menunjukkan surat dewas yang diberikan kepadanya yang terkesan Pada pengawasan yang terlalu ketat Ini yang saya sampaikan dalam pemilihan saya Pada tahun 2018 dewas mengirim 167 surat kepada Direktur Belum kepada Direktur yang lain Pada tahun 2019 dewas mengirimkan 158 Padahal Desember belum berakhir kepada Dirut Kalau dilihat surat ini cinta kali Dirut ini kepada saya Tiap 2 hari saya ini dikirimkan surat cinta Apakah kami merasakan pengawasan terlalu ketat Rasanya iya Kata Helmi Yahya Helmi mengatakan apabila keluar kota dirinya harus laporan ke dewas Hal yang sama juga harus dilaporkan apabila dia ke luar negeri Sementara itu teman-teman sejumlah karyawan TVRI melayangkan Mosi tidak percaya kepada dewas Dewan pengawas LPP TVRI berniat Mengerdilkan kembali TVRI Oleh karena itu kami karyawan dan karyawati TVRI Menyampaikan pernyataan ini bahwa kami Menyampaikan Mosi tidak percaya Kepada Dewan pengawas LPP TVRI Ujar perwakilan karyawan TVRI Agil Sama di Pulau Dua Resto Jalan Karot Subroto Jakarta Pusat Pada hari Jumat 17 Januari 2020 Agil mengatakan Dewas telah melakukan tindakan semena-mena Karena mencopot Helmi Yahya Menurutnya Dewas tidak mempertimbangkan Pencapaian yang dilakukan Helmi selama dua tahun menjabat Terkait dengan surat pemberhentian Direktur utama LPP TVRI Helmi Yahya yang dikeluarkan oleh Dewan pengawas LPP TVRI pada hari Kamis 16 Januari 2020 Karyawan karyawati LPP TVRI menilai Dewan pengawas LPP TVRI telah bertindak semena-mena dan subyektif Dewan pengawas LPP TVRI tidak pernah melihat Pencapaian direksi TVRI yang mampu mengangkat harkat dan martabat TVRI sebagai sebuah stasiun televisi yang layak ditonton Kata Agil Syamal Agil juga meminta kepada pihak yang berwenang Merespon pemecatan Helmi Yahya itu Seperti Presiden Jokowi, Menkominfo, Johnny G. Prate, dan Komisi 1 DPR RI Agil menyatakan karyawan yang menyatakan sikap itu sekitar 4.000 orang Mereka berasal dari berbagai daerah Nah itulah teman-teman terkait berita Helmi Yahya yang dipecat atau diperhentikan oleh Dewan pengawas KPP TVRI Terhitung pada tanggal 16 Januari 2020 Bagaimana pendapat teman-teman terkait berita ini? Silahkan tulis di kolom komentar bawah ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi silahkan support channel ini Dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!